Ada satu pengajian yang kata Nabi Kalau anda belajar materi ini Maka bukan sekedar anda menjadi baik Tapi dijamin oleh Nabi langsung Anda akan menjadi yang terbaik Di antara sekian yang baik itu Ada tingkat pelajaran pertama Yang bisa menguatkan iman Yang kalau dipelajari itu Langsung kita akan menjadi yang terbaik Di hadapan Allah SWT Tersebut dalam hadith Riwayat Al-Bukhari Dalam pembahasan kitabul ilmi Nomor hadith 71 Riwayat dari sahabat Muawiyah Radiyallahu ta'ala anhu Anil Nabi SAW Beliau bersabda Siapapun yang diinginkan oleh Allah Berubah menjadi orang baik Memiliki sifat-sifat baik Jadi kalau dia Seorang pejabat Akan jadi pejabat yang baik Dia pengusaha Akan jadi pengusaha yang baik Dia seorang ayah Akan jadi ayah yang baik Dia seorang ibu Akan jadi ibu yang baik Dan yang menjamin Allah Bukan manusia Kalau yang menjamin Yang menciptakan kita Itu pasti terjadi Tukang handphone menjamin Handphone ini bagus Pak Kita percaya Tukang mobil menjamin Mobil ini bagus Pak Saya yang bikin Kita percaya Yang buat pesawat menjamin Pesawat ini bagus Pak Kita percaya Kenapa ketika Allah yang menjamin Yang menciptakan kita Yang menciptakan pembuat pesawat Yang menciptakan pembuat handphone Yang menciptakan pembuat mobil Kenapa ketika Allah yang menjamin Kita ragu Dan sekarang Nabi menyampaikan Orang yang dikenal Al-Amin Sangat dipercaya Bahkan dihormati oleh Kawan dan lawan Memberikan keterangan langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Siapapun yang diinginkan oleh Allah Berubah menjadi orang baik Dan bila kebaikan ini Dibawa dalam kehidupannya Maka Allah jamin kemudian Kebahagiaan Dan kedamaian dalam kehidupannya Maka bagian pertama Yang Allah berikan pada seorang hamba Jika diinginkan menjadi baik Maka dia akan diberikan Keringanan di langkahnya Kelembutan di hatinya Untuk mau belajar Tuntunan agamanya Maka berbahagialah kemudian Jika ada diantara kita Dari sekian banyak manusia Beraktifitas Kita yang diberikan Keringanan langkah oleh Allah Diberikan kelembutan hati Saya tidak kenal anda pada umumnya Tapi siapa yang bisa Menggerakkan langkah anda Ringan untuk kemarin Kadang-kadang ada yang datang Dari tengah malam Ikut tahajud Ya Ada yang datang dari siang Ada yang sore Ada yang bertanya-tanya Ada sneknya atau tidak Ada yang tanya Apakah bisa nginap atau tidak Dari yang nginap Tanya konsumsinya Pagi ada atau tidak Ya Pertanyaan semua itu Sesungguhnya Ingin memastikan Apakah saya bisa nyaman Atau tidak belajar Bisa mendapat bagian Pengetahuan atau tidak Tapi pertanyaannya Siapa yang melembutkan Hati kita untuk datang Siapa yang meringankan Langkah kaki kita untuk Hadir Bila bukan Allah yang berkandak Mustahil Bahkan kita bisa berbesarkan Untuk belajar pada malam hari ini Karena itu Kata para ulema hadif Bahkan para ulema suqih Ketika Allah memberikan Kelembutan dan keringanan itu Dan menempatkan anda Di tempat untuk belajar itu Maka segeralah Kemudian untuk berevaluasi diri Karena Allah sudah Menginginkan kita baik Dikala Allah sudah Menginginkan kita baik Kita yang tidak berubah Menjadi baik Berarti yang salah Kita pribadinya Bukan Allahnya Kurang apa lagi Allah membimbing kita Menjadi lebih baik Dan di antara Sekian pengajian itu Ada yang mengaji Tentang suqih Ada yang mengaji Hadis Ada yang mengaji Tentang zakat Ada yang mengaji Tentang riba Di antara Sekian pengajian itu Ada satu Pengajian yang kata Nabi Kalau anda Belajar materi ini Maka bukan Sekedar anda menjadi Baik Tapi dijamin oleh Nabi langsung Anda akan menjadi Yang terbaik Di antara Sekian yang baik itu Tidak cukup dengan Amin Kita dengar dulu Keterangannya Keterangan Nabi Terdapat dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari Lamar hadis 4719 Al-Imam Al-Bukhari Mendapatkan hadis ini Dari seorang Bernama Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Mendapatkan hadis ini Dari Abu Amir Ya al-Aqdi Abu Amir al-Aqdi Mendapatkan hadis ini Dari seorang Bernama Sulaiman bin Bilal Sulaiman bin Bilal Mendapatkan hadis ini Dari Abdullah bin Dinar Abdullah bin Dinar Pun Mendapatkan hadis ini Dari seorang Bernama Abu Salih Abu Salih Mendapatkan hadis ini Dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Nama aslinya Abdul Rahman bin Sahar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanatnya tersambung ya tersambung 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 apa yang disampaikan dalam bab ini masuk dalam bab iman nomor hadis yang ke sembilan ya dalam kitab Sohi al-Bukhari bagian jirid pertama kitab nomor dua ya kala kala Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan kalimatnya al-imanu al-imanu bidu'un wasittuna syu'batan wal-khaya'u minal iman iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60 sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman nah dari 63 ini lebih daripada 63 tingkatan ini ada tingkat pelajaran pertama yang bisa menguatkan iman yang kalau dipelajari itu langsung kita akan menjadi yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadisnya disampaikan pula oleh al-imam al-Bukhari diterima dari Hajaj bin Minhal Hajaj bin Minhal menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marsad Al-Qamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdul Rahman As-Sulami Abu Abdul Rahman As-Sulami menerima dari Afban bin Affan dan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhumat anil nabi sallallahu alaihi wasallam maqal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama khairukum jika ada orang baik diantara kalian jika ada orang baik man ta'allama al-Qur'ana wa'allama maka yang paling baik diantara sekian yang baik itu adalah orang yang mau mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan tidak pernah ditemukan orang baik puncak tertinggi kecuali ahli Quran silahkan anda cek dulu 15 abad yang lalu itu manusia paling buruk semuka bumi paling buruk paling tidak kenal kebaikan banyak yang bodohnya tidak punya peradaban kalau ada orang yang sekarang pelaku maksiat baik itu pencuri pembegal pemabuk pezinah tidak akan pernah bisa menyayangi komunitas ini sehingga orang-orang mengenalnya dengan jahiliyah jahlun itu bodoh kalau pakai tak di ujungnya berarti semua sifat yang tidak kenal kebaikan bukan hanya tidak kenal ilmu tapi tak kenal akhlak tak kenal adab yang baik-baik gak kenal semua jahil orangnya tak sifatnya kalau disatukan jahiliyah berarti menunjuk kepada orang dan perbuatan sekaligus kalau anda ingin melihat pencuri paling buruk pencuriannya maka jahiliyah komplit kalau pencuri sekarang itu masih kelas amatiran dibandingkan jahiliyah kalau ada pembegal sekarang maka dibandingkan dengan begal zaman jahiliyah itu gak ada tandingannya sekarang orang satu orang membegal zaman jahiliyah sekampung begal semua kalau ada orang membegal sekarang itu orang telat terlambat pemabuk sekarang itu jauh kalah saling dengan jahiliyah pemabuk zaman jahiliyah paling pemula pemabuk pemula itu minimal lima kali sehari mabuknya yang sekarang itu masih amatiran kalau ketemu Abu Jahal paling ketawain dikit tuh ya pesina penipu koruptor zaman jahiliyah kumpul semua tapi yang paling dahsyat Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk merubah tipikal sosial di kalangan masyarakat jahiliyah Allah tidak menurunkan sentuhan Nabi Isa untuk merubah perilaku masyarakat jahiliyah tapi Allah menurunkan Al-Quran yang dengan Al-Quran itu tiba-tiba berubahlah semua tatanan sosial masyarakat ini dari yang pencuri tobat pembegal tobat pezinat tobat pemabuk tobat umar itu kan kurang keras apa lagi kerjaannya tiap hari nantangin orang kalau berani dengan saya naik ke Jabal Qubes Jabal Qubes yang sekarang ada isanaraja di atasnya sampingnya sofa sofa samping zam zam persis ada bukit di atasnya itu itu ada istana raja dulu Jabal Qubes tepat di bawahnya sekarang ada tiang lampu rumahnya Abu Jahal persis kalau anda naik ke situ nggak bisa sekarang istana paling lewat samping begitu lewat ke kanan ada post security satu CCTV warna putih hadap ke sini anda lurus ke sana ada kipas angin 35 kipas angin sampai ujung saya sudah hitung itu isin Pak Danrim isin itu Alhamdulillah ada Pak Danrim malam hari ini kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan pintu 26 27 sampai ke ujungnya sampai Babu Salam itu Omar tiap hari itu selalu menantang orang-orang sekitaran kalau ada yang merasa hebat ayo bertemu dengan saya naik ke atas Jabal Qubes mengumumkan bertemu di bukit A kita berduel tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena ia akan pulang tanpa nama Omar mabuk sudah hatam betul 5 kali dalam sehari Omar kerasnya luar biasa tapi Allah hanya menurunkan 1-2 ayat untuk merubah kondisi hatinya berubah jadi baik lewat depan rumah saudarinya tiba-tiba mendengar sebuah Al-Quran 1-2 huruf dibacakan langsung menembus kepada jiwanya Taha Quran surah ke-20 Taha ma'anzalna alaika al-Qur'ana litashqa Taha Tidaklah kami akan turunkan Al-Quran kepada mu untuk memberatkan dirimu tapi ingin memberikan petunjuk dalam hidupmu cuman Taha Toba Anda sudah diberikan yasin setiap malam Jumat Toba Toba Al-Kahfi dibacakan Toba Toba ini Umar orang paling keras pada saat itu hobinya terkait dengan mabuk nantang orang Taha Toba Toba langsung bersyahadat menjadi kerasnya berubah menjadi tegas pembela kebenaran luar biasa bahkan satu-satunya sahabat yang langsung meminta kepada Nabi untuk diturunkan ayat larangan mirasan tiga terima kasih